Bajukes secara aktif bersinergi dengan Polri untuk mengawasi peredaran barang ilegal berupa narkotika di masyarakat. Pada selasa 22 November 2022 dilaksanakan pemusnahan terhadap barang bukti hasil penindakan periode September hingga Oktober 2022 bertempat di Direkturat Tindak Pedana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri. Barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu dengan total 269,707 gram hasil penindakan di wilayah Pekanbaru, Aceh, Aceh, Tamiang, dan Medan. Hadir pada kegiatan ini Tubagus Firman Hermansyah, Kepala Subdirektor Lestrakom dan Evaluasi B. Jukai, Direktur Tindak Pedana Narkoba Baris Krim Polri, Pritjen Polkrisno Siregar, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Anggota DPR Komisi 3, serta perwakilan dari Kejaksaan Agung. Nah, di depan kita terdapat 29.707 gram atau 29,7 kilogram narkotika jenis sabu atau methamphetamin yang mana ini merupakan pengungkapan kasus, 4 kasus, dan 2 diantaranya merupakan hasil kerjasama dengan kantor 4 kami, rekan-rekan dari Bia dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, Pritjen Polkrisno Siregar memaparkan bahwa pemusnahan kali ini merupakan hasil sinergi antara Polri dan Bia Cukai, serta berhasil menyelamatkan 1 juta jiwa dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika. Kedepannya diharapkan sinergi antara Bia Cukai dan instansi terkait lainnya dapat terus terjalin sebagai komitmen untuk mengawasi masyarakat dari peredaran barang ilegal. Dari Jakarta, Kanal Beci TV mengabarkan.